... Sesosok mayat yang ditemukan warga di aliran sungai Jenes yang berada di kawasan jembatan Kleco, Solo, Jawa Tengah akhirnya berhasil diidentifikasi. Korban adalah Bagus Dwi Saputra, seorang pelajar di salah satu SMP di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil otopsi, Bagus merupakan korban pembunuhan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil membukuk tiga orang tersangka yakni MKT 19 tahun, BPSN 19 tahun, dan MMA 17 tahun. Kapol Resta Solo, Kombes Pol Ribut Haribibo mengatakan dari pemeriksaan dilakukan tim penyidik, peristiwa tersebut terjadi lantaran adanya salah paham antara pelaku dan korban saat berpesta miras di sekitar jembatan Kleco, Lawean Solo. Dari salah paham tersebut, korban langsung dianianya oleh tiga pelaku hingga akhirnya diceburkan ke sungai sebelum akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa mengapung di sungai Jenes. 05.00 di sungai, di sekitar Jembatan Tanggul Sari, Kelurahan Pajang ditemukan mayat, seorang laki-laki. Setelah kita lakukan olah TKP, ternyata ada tanda-tanda kekerasan di mayat tersebut. Kemudian kita lakukan otopsi, kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP di sekitar, kita mendapatkan kesimpulan bahwa mayat ini melakukan, mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Kemudian berangkat dari situ kita mengidentifikasi tersangka, ada tiga tersangka yang melakukan penganiayaan dan membuang korban ke sungai. Akibat perbuatannya ketiga tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru, Kristianto, Jogja TV.